Hai lanjutan novel sang alkemis karya Paulo Kulhu sekarang saya akan bacakan bagian 2e selamat mendengarkan mereka masih terus menyeberangi padang pasir itu selama dua hari dalam keheningan sang alkemis kini jauh lebih waspada sebab mereka sudah mendekati daerah yang dicabik-cabik pertempuran pertempuran paling dahsyat sambil berguda si anak berusaha mendengarkan suara hatinya bukan hal mudah pada masa-masa awal dulu hatinya selalu siap menyampaikan ceritanya tapi akhir-akhir ini tidak lagi dulu kadang-kadang hatinya bisa mencurahkan kesedihannya hingga berjam-jam dan dan kadang-kadang begitu terharu saat memandang matahari terbit di padang pasir sampai-sampai si anak harus menyembunyikan air matanya jantungnya juga berdebar paling kencang saat berbicara tentang harta karun impiannya dan lebih pelan saat si anak menatap terpesona cakrawala yang membentang tak terbatas di padang pasir akan tetapi hatinya tak pernah diam bahkan saat si anak dan sang alkemis sedang berdiam diri dalam keheningan mengapa kita harus mendengarkan suara hati kita tanya si anak ketika mereka mendirikan tenda pada hari itu sebab dimana hatimu berada disitulah hartamu berada tetapi hatiku gelisah kata si anak hatiku menyimpan mimpi-mimpi menjadi emosional dan mendambakan seorang wanita gurun hatiku meminta banyak hal dan membuatku tak bisa tidur bermalam-malam saat aku memikirkan wanita itu kalau begitu baguslah berarti hatimu hidup jangan berhenti mendengarkan suaranya selama tiga hari berikutnya kedua pengelana itu melewati sekelompok orang bersenjata kata dan melihat yang lain-lain di cakrawala hati si anak mulai menyuarakan rasa takut menceritakan padanya kisah-kisah yang telah didengarnya dari jiwa dunia kisah-kisah orang-orang yang berusaha menemukan harta karun mereka namun tak pernah berhasil kadang-kadang dia membuat takut si anak dengan bayangan akan kegagalan menemukan harta karunnya atau kemungkinan mati di padang pasir kadang-kadang dia menyampaikan rasa puasnya karena telah menemukan cinta dan kekayaan hatiku pengkhianat kata si anak pada sang alkemis ketika mereka berhenti sejenak untuk memberi kesempatan beristirahat pada kuda-kuda hatiku tak ingin aku jalan terus masuk akal sahut sang alkemis wajar saja kalau hatimu takut kau kehilangan segala yang telah kau miliki dalam usaha meraih mimpimu ini kalau begitu buat apa aku mendengarkan suara hatiku sebab kau tidak akan pernah bisa menyuruhnya diam kalaupun kau pura-pura menulikan telinga terhadapnya dia akan selalu bersuara di dalam dirimu mengulangi pikiranmu tentang kehidupan dan dunia ini maksudmu aku harus terus mendengarkan andaipun dia berkhianat pengkhianatan adalah pukulan tak terduga-duga kalau kau mengenal hatimu dengan baik dia tak akan pernah mengkhianatimu sebab kau tahu pasti mimpi-mimpi dan keinginan keinginannya dan kau akan tahu juga cara menyikapinya kau tak akan pernah bisa lari dari hatimu jadi sebaiknya dengarkanlah suaranya dengan begitu kau tidak perlu takut mendapatkan pukulan yang tak disangka-sangka si anak meneruskan mendengarkan suara hatinya sementara mereka melintasi padang pasir lambat laun dia memahami muslihat muslihat dan siasat-siasatnya dan menerimanya apa adanya dia tidak lagi merasa takut dan melupakan keinginannya untuk pulang kembali ke oasis sebab suatu sore hatinya menyampaikan kebahagiaannya pada padanya hatinya berkata meski kadang aku suka mengeluh itu karena aku ini hati manusia dan hati manusia memang seperti itu orang-orang takut mengejar impian-impian mereka yang paling berharga sebab mereka merasa tidak layak mendapatkannya atau tidak akan pernah bisa mewujudkannya kami hati manusia menjadi takut kalau memikirkan orang-orang tercinta yang pergi selamanya atau saat-saat yang mestinya indah tapi ternyata tidak atau harta karun yang mungkin bisa ditemukan tapi justru terkubur selamanya sebab kalau hal-hal itu terjadi kami sangat menderita hatiku takut menderita si anak berkata pada sang alkemis pada suatu malam ketika mereka menatap langit tak berbulan katakan pada hatimu rasa takut akan penderitaan justru lebih menyiksa daripada penderitaan itu sendiri dan tak ada hati yang menderita saat mengejar impian-impiannya sebab setiap detik pencarian itu bisa diibaratkan pertemuan kembali dengan Tuhan dan keabadian setiap detik pencarian adalah pertemuan dengan Tuhan si anak berkata pada hatinya ketika aku sungguh-sungguh mencari harta karunku setiap hari terasa membahagiakan sebab aku tahu setiap jamnya merupakan bagian dari impian menemukan harta itu ketika aku sungguh-sungguh mencari harta karunku sepanjang jalan aku menemukan hal-hal yang takkan pernah kulihat andaikan aku tak punya keberanian untuk mencoba segala sesuatu yang kelihatannya mustahil dicapai seorang anak gembala maka sepanjang sore itu hatinya pun tenang malam itu si anak lelaki tidur nyenyak ketika dia terbangun hatinya mulai menceritakan hal-hal yang berasal dari jiwa dunia katanya Tuhan bersemayam di dalam diri semua orang yang bahagia dan kebahagiaan bisa ditemukan dalam sebutir pasir gurun seperti dikatakan sang alkemis sebab sebutir pasir merupakan bagian dari penciptaan dan alam semesta ini memerlukan waktu jutaan tahun untuk menciptakannya setiap orang di bumi memiliki harta karun yang menanti-nantinya hatinya berkata kami hati manusia jarang banyak bersuara mengenai harta itu sebab orang-orang tidak lagi hendak mencarinya hanya kepada anak-anak kami bicara sesudahnya kami biarkan hidup mengambil jalannya sendiri mengikuti jalurnya sendiri menuju nasibnya sendiri tapi sayangnya sedikit sekali orang yang mengikuti jalan yang telah disiapkan bagi mereka jalan menuju takdir mereka jalan menuju kebahagiaan sebagian besar orang menganggap dunia ini tempat yang penuh ancaman dan akibatnya sesuai dianggapan mereka dunia ini benar-benar menjadi tempat yang penuh ancaman maka kami hati manusia bicara makin pelan dan makin pelan kami tak pernah berhenti bicara tapi kami mulai berharap perkataan kami tidak terdengar kami tak ingin orang-orang menderita karena mereka tidak mengikuti suara hati mereka mengapa hati manusia tidak menyuruh mereka terus mengejar impian-impian mereka tanya si anak lelaki pada sang alkemis sebab itu akan membuat hati sangat menderita dan hati tidak suka menderita mulai saat itu si anak lelaki memahami hatinya dia meminta hatinya untuk jangan pernah berhenti bicara padanya dia meminta agar saat dia menyimpang jauh dari impian-impiannya hatinya memperingatkannya si anak bersumpah setiap kali mendengar peringatan ini dia akan mematuhi pesannya malam itu dia menceritakan semuanya pada sang alkemis dan sang alkemis mengerti bahwa hati anak ini telah kembali pada jiwa dunia jadi apa yang harus kulakukan sekarang tanya si anak teruskanlah perjalananmu menuju piramida piramida itu kata sang alkemis dan teruslah memperhatikan pertanda-pertanda hatimu masih bisa menunjukkan padamu dimana harta karunmu berada hanya itukah yang masih perlu ku ketahui tidak sahut sang alkemis yang masih perlu kau ketahui adalah sebelum mimpi bisa terwujud jiwa dunia menguji segala sesuatu yang telah kita pelajari sepanjang jalan bukan karena dia jahat melainkan agar selain mewujudkan impian-impian kita kita juga menguasai pelajaran-pelajaran yang kita peroleh dalam proses mewujudkan impian itu dan titik dan di titik inilah kebanyakan orang biasanya menyerah seperti biasa kita katakan dalam bahasa padang pasir di titik inilah orang biasanya mati kehausan padahal dia sudah melihat pohon-pohon kurma di kejauhan setiap pencarian dimulai dengan keberuntungan bagi si pemula dan setiap pencarian diakhiri dengan ujian berat bagi si pemenang anak itu teringat pepatah lama dari negerinya bahwa saat-saat paling gelap di malam hari adalah saat-saat menjelang Fajar keesokan harinya muncul tanda bahaya yang pertama dan sangat jelas tiga orang bersenjata datang mendekat dan menanyakan sedang apa si anak lelaki dan sang alkemis disana aku sedang berburu dengan burung elangku sahut sang alkemis kami harus menggeledah kalian untuk memeriksa apakah kalian bersenjata kata salah seorang sang alkemis turun dari kudanya perlahan-lahan si anak lelaki juga kenapa kau membawa bawa uang tanya anggota suku itu setelah menggeledah tas si anak aku memerlukan uang itu untuk pergi pergi ke piramida-piramida sahut si anak anggota suku yang sedang menggeledah barang-barang sang alkemis menemukan tabung kristal kecil berisi cairan serta telur dari kaca berwarna kuning yang lebih besar sedikit daripada telur ayam benda-benda apa ini tanyanya itu batu filsuf dan ramuan kehidupan karya agung para alkemis siapapun yang meminum ramuan itu tidak akan pernah jatuh sakit lagi dan sepotong kecil batu itu bisa mengubah logam apapun menjadi emas orang-orang Arab itu tertawa dan sang alkemis ikut tertawa mereka menganggap jawabannya sangat menggelikan dan mereka pun mengizinkan sang alkemis serta anak itu meneruskan perjalanan bersama seluruh barang-barang bawaan mereka apakah kau sudah sinting si anak bertanya pada sang alkemis setelah mereka melanjutkan perjalanan buat apa kau berbuat begitu untuk menunjukkan satu perjalanan hidup yang sederhana padamu sahut sang alkemis kalau kau punya harta berharga dan kau coba menceritakannya pada orang-orang lain jarang sekali yang percaya pada ucapanmu mereka meneruskan menyeberangi padang pasir hari demi hari hati si anak semakin tenang hatinya tak lagi ingin tahu tentang hal-hal dari masa lalu ataupun masa depan hatinya merasa puas merenungkan padang pasir ini dan mereguk isi jiwa dunia bersama bersama-sama si anak si anak telah bersahabat dengan hatinya dan sekarang mereka tak lagi bisa saling berkhianat kini hatinya berbicara padanya kalau ingin memberikan dorongan padanya serta kekuatan sebab hari-hari penuh keheningan di padang pasir ini sangatlah berat dan membosankan hatinya menyebutnya sifat-sifat terbaik yang dimilikinya keberanian merekalah domba-dombanya dan mencoba menjalani takdirnya serta antusiasmenya selama anak bekerja di toko kristal hatinya juga mengatakan sesuatu yang selama ini tidak pernah diperhatikan si anak hatinya menyatakan padanya bahaya-bahaya yang pernah mengancamnya tapi tak pernah disadarinya suatu ketika hatinya menyembunyikan senapan yang diambil si anak dari ayahnya sebab ada kemungkinan anak itu melukai dirinya sendiri hatinya juga mengingatkan ketika anak itu sakit dan muntah-muntah di padang kemudian tertidur nyenyak ada dua pencuri hendak mencuri domba-domba anak itu dan membunuhnya tapi berhubung si anak tidak berjalan lewat mereka memutuskan jalan terus karena mengira si anak mengubah rutenya apakah manusia selalu dibantu oleh hatinya si anak bertanya pada sang alkemis kebanyakan hanya hati orang-orang yang mencoba mewujudkan takdir mereka tapi hati ini ini juga menolong anak-anak para pemabuk dan orang-orang tua Apakah itu berarti aku tidak akan pernah mengalami marah bahaya artinya hanyalah hatimu berbuat sebisanya untuk menolongmu sahut sang alkemis suatu siang mereka melewati perkemahan salah satu suku di setiap sudut perkemahan itu ada orang-orang Arab mengenakan jubah putih yang indah dengan senjata siap ditembakkan orang-orang ini sedang mengisap pipa sambil bertukar cerita tentang peristiwa di medan perang tidak ada yang memedulikan kedua pengelana itu tidak ada bahaya kata si anak setelah mereka melewati perkemahan tersebut sang alkemis menjawab marah kau boleh percaya pada hatimu tapi jangan pernah lupa kau berada di padang pasir di tengah orang-orang yang berperang jiwa dunia bisa mendengar jerit-jerit peperangan tak seorang pun bisa lolos dari konsekuensi-konsekuensi segala sesuatu yang ada di bawah matahari segalanya satu pikir si anak kemudian seolah-olah padang pasir ingin membuktikan kebenaran kata-kata sang alkemis dua penunggang kuda muncul dari belakang mereka kalian tidak boleh maju lebih jauh kata salah seorang diantaranya kalian berada di daerah yang suku-sukunya berperang aku tidak pergi terlalu jauh sahut sang alkemis sambil menatap lurus-lurus mata kedua penunggang kuda itu sejenak mereka terdiam kemudian setuju membiarkan si anak dan sang alkemis meneruskan perjalanan si anak memperhatikan percakapan tadi dengan terpesona kau mendominasi kedua penunggang kuda itu dengan caramu menatap mereka katanya matamu menunjukkan kekuatan jiwamu sahut sang alkemis benar sekali pikir si anak dia sudah memperhatikan bahwa di tengah sekian banyak orang bersenjata di perkemahan yang mereka lewati ada satu orang yang menatap mereka lekat-lekat orang itu begitu jauh hingga wajahnya pun tidak kelihatan tapi si anak yakin orang itu tadi memandangi mereka akhirnya setelah mereka melintasi pegunungan yang membentang sepanjang cakrawala sang alkemis memberitahukan bahwa mereka tinggal dua hari perjalanan jauhnya dari piramida-piramida kalau sebentar lagi kita mesti berpisah ajari aku tentang alkimia pinta si anak kau sudah tahu tentang alkimia intinya adalah tentang menembus ke dalam jiwa dunia dan menemukan harta yang telah disediakan bagimu tidak bukan itu maksudku yang kumaksud adalah mengubah logam biasa menjadi emas sang alkemis terdiam dan diamnya sehening padang pasir setelah mereka berhenti untuk makan barulah dia menjawab segala sesuatu di alam semesta ini berevolusi katanya dan bagi orang-orang bijak emas adalah logam yang berevolusi paling jauh jangan tanya kenapa aku tidak tahu aku hanya tahu tradisi selalu benar manusia tak pernah memahami ucapan orang-orang bijak jadi bukannya melihat emas sebagai lambang evolusi mereka justru menjadikan emas sebagai alasan perseteruan segala sesuatu berbicara bahasanya masing-masing kata si anak dulu bagiku suara dengking unta hanyalah dengking belaka tapi kemudian dengking itu menjadi pertanda ada bahaya dan akhirnya kembali menjadi dengking saja namun kemudian dia terdiam barangkali sang alkemis sudah tahu semua itu aku pernah mengenal alkemis alkemis sejati sang alkemis melanjutkan mereka mengunci diri di laboratorium mereka dan mencoba berevolusi seperti halnya emas dan mereka menemukan batu filsuf sebab mereka mengerti kalau sesuatu berevolusi maka segala sesuatu di sekitarnya ikut berevolusi juga ada pula alkemis alkemis yang menemukan batu itu secara kebetulan mereka telah memiliki bakat alami dan jiwa mereka lebih siap untuk hal-hal semacam itu daripada jiwa-jiwa orang-orang lain tapi golongan ini tidak masuk hitungan sebab mereka sangat langka lalu ada juga mereka-mereka yang hanya tertarik pada emasnya mereka tak pernah menemukan rahasianya mereka lupa bahwa timbal tembaga dan besi punya takdir sendiri untuk dipenuhi dan siapapun yang campur tangan dalam takdir orang lain tidak akan pernah menemukan takdirnya sendiri kata-kata sang alkemis bergema bagaikan kutukan dia mengulurkan tangan dan memungut sebuah kerang dari pasir padang pasir ini dulunya lautan katanya aku sudah memperhatikan itu sahut si anak sang alkemis menyuruh si anak mendekatkan kerang itu ke telinganya dia sudah sering melakukannya ketika masih kecil dan yang didengarnya hanyalah suara laut laut itu tetap hidup di dalam kerang ini sebab demikianlah takdirnya dan dia akan terus hidup sampai padang pasir ini kembali tertutup air mereka naik ke punggung kuda masing-masing dan meneruskan perjalanan menuju piramida-piramida mesir matahari sedang terbenam ketika hati anak-anak itu menyuarakan tanda bahaya mereka digelilingi bukit-bukit pasir raksasa dan si anak memandang sang alkemis untuk melihat apakah sang alkemis meraksakan sesuatu tapi kelihatannya dia tidak menyadari ada bahaya apapun 5 menit kemudian si anak melihat dua penunggang kuda menunggu di depan mereka sebelum dia sempat berkata-kata sebelum mereka sempat berkata apa-apa pada sang alkemis datang para penunggang kuda lain dan jumlahnya menjadi 10 lalu 100 kemudian mereka ada dimana-mana di bukit-bukit pasir itu mereka anggota-anggota suku berpakaian biru dengan cincin penahan sorban berwarna hitam wajah nah mereka tersembunyi dibalik penutup muka berwarna biru hanya mata mereka yang kelihatan dari kejauhan pun mata mereka menyorot ke teguhan jiwa mereka dan mata mereka memancarkan sorot kematian mereka dibawa ke sebuah perkemahan militer yang tidak jauh dari sana seorang prajurit mendorong si anak dan sang alkemis ke dalam kemah tempat pimpinan pasukan sedang mengadakan pertemuan dengan para staffnya mereka ini mata-mata kata salah seorang dari mereka kami hanya pengelana sahut sang alkemis kalian terlihat di perkemahan musuh tiga hari yang lalu dan kalian berbicara dengan salah satu pasukan di sana aku hanya pengelana yang menjelajahi padang pasir dan mengenal bintang-bintang kata sang alkemis aku tidak punya informasi tentang pasukan ataupun pergerakan suku-suku aku hanya bertindak sebagai penunjuk jalan bagi temanku ini siapa temanmu tanya pimpinan pasukan seorang alkemis sahut sang alkemis dia memahami kekuatan-kekuatan alam dan dia ingin menunjukkan padamu kekuatan-kekuatannya yang luar biasa si anak mendengarkan tanpa berkata-kata ketakutan apa urusan orang asing ini disini tanya salah seorang lainnya dia membawa uang untuk diberikan pada suku mu kata sang alkemis sebelum si anak sempat membuka suara kemudian sang alkemis mengambil kantong anak itu dan memberikan keping-keping mata uang emas di dalamnya kepada pimpinan pasukan orang Arab itu menerimanya tanpa berkata-kata keping-keping emas itu cukup untuk membeli banyak senjata apa sebenarnya alkemis itu tanyanya akhirnya alkemis adalah orang yang memahami alam dan dunia kalau mau dia bisa menghancurkan perkemahan ini dengan kekuatan angin orang-orang itu tertawa mereka sudah terbiasa dengan kekerasan-kekerasan perang dan mereka tahu angin tak mungkin bisa menghancurkan mereka akan tetapi masing-masing orang merasa jantung mereka berdebar lebih kencang mereka orang-orang gurun dan mereka takut pada tukang-tukang sihir aku ingin melihat dia melakukannya kata pimpinan pasukan dia butuh waktu tiga hari sahut sang alkemis dia akan mengubah dirinya menjadi angin sekedar untuk mendemonstrasikan kekuatannya kalau dia gagal dengan rendah hati kami serahkan nyawa kami ke tangan kalian untuk kehormatan suku kalian kau tak bisa menawari hal yang sekarang pun sudah milik kami sang pimpinan menyahut dengan angkuh tapi dia setuju memberikan waktu tiga hari pada mereka si anak gemetar ketakutan namun sang alkemis membantunya keluar dari kemah jangan sampai mereka melihatmu ketakutan kata sang alkemis mereka orang-orang pemberani dan mereka tidak suka pada pengecut tapi si anak tak sanggup berbicara sedikitpun dia baru bisa berbicara setelah mereka melewati pusat perkemahan itu mereka tidak dipenjara orang-orang Arab itu hanya menyita kuda-kuda mereka maka sekali lagi dunia telah berbicara dalam salah satu bahasanya baru beberapa saat yang lalu padang padang pasir ini terasa tak berujung dan bebas tapi sekarang padang pasir ini ibarat tembok tak tertembus kau memberikan segala harta milikku pada mereka kata si anak seluruh harta yang telahku simpan selama hidupku apa gunanya semua harta itu kalau kau harus mati sahut sang alkemis uangmu bisa memperpanjang hidup kita selama tiga hari jarang-jarang uang bisa menyelamatkan hidup manusia tapi anak itu terlalu takut dan tak bisa menyerap kata-kata bijak itu dia tidak tahu bagaimana caranya dia bisa mengubah dirinya menjadi angin dia bukan alkemis sang alkemis meminta teh pada seorang prajurit dan teh itu dituangkannya sedikit pada pergelangan tangan si anak rasa lega mengaliri si anak dan sang alkemis menggumamkan beberapa patah kata yang tidak dipahami anak itu jangan menyerah pada rasa takutmu kata sang alkemis aneh suaranya lembut sekali kalau kalau kau menyerah kau tidak akan bisa berkomunikasi dengan hatimu tapi aku tidak tahu bagaimana cara mengubah diriku menjadi angin orang yang menjalani takdirnya tahu segala yang perlu diketahuinya hanya ada satu hal yang membuat orang tak bisa meraih impiannya takut gagal aku tidak takut gagal aku hanya tidak tahu cara mengubah diriku menjadi angin kalau begitu kau mesti belajar nyawamu taruhannya bagaimana kalau aku gagal berarti kau akan mati di tengah usahamu mencoba mewujudkan takdirmu itu jauh lebih baik daripada mati seperti jutaan orang lain yang bahkan tidak pernah tahu takdir mereka tapi tak usah khawatir sang alkemis melanjutkan biasanya justru karena takut matilah orang jadi lebih sadar akan hidup mereka hari pertama berlalu ada pertempuran besar di dekat sana dan sejumlah prajurit yang terluka dibawa kembali ke perkemahan prajurit-prajurit yang tewas itu digantikan oleh yang lain-lain dan kehidupan terus berlanjut kematian tidak mengubah apapun pikir si anak kau bisa saja mati belakangan seorang prajurit berkata pada jenazah salah seorang rekannya atau kau bisa mati setelah perdamaian diumumkan tapi bagaimanapun kau tetap akan mati pada penghujung hari si anak pergi mencari sang alkemis yang sedang membawa burung elangnya berjalan-jalan di padang pasir aku masih tetap belum tahu cara mengubah diriku menjadi angin si anak berkata lagi ingat apa yang kukatakan padamu dunia ini hanyalah aspek yang terlihat dari Tuhan alkimia berfungsi untuk memperkenalkan kesempurnaan spiritual ke dalam dunia material kau sedang apa memberi makan burung elangku kalau aku tak bisa mengubah diriku menjadi angin kita akan mati kata si anak buat apa kau memberi makan burung elang itu kau yang mungkin akan mati sahut sang alkemis aku sendiri sudah tahu cara mengubah diriku menjadi angin pada hari kedua si anak mendaki puncak sebuah tebing karang di dekat perkemahan para penjaga memperbolehkannya pergi ke sana mereka sudah mendengar tentang tukang sihir yang bisa mengubah dirinya menjadi angin dan mereka tidak ingin dekat-dekat dia bagaimanapun toh padang pasir itu tak bisa dilewati sepanjang siang hari kedua anak itu memandangi bentangan padang pasir dan mendengarkan suara hatinya dia tahu padang pasir itu bisa merasakan ketakutannya mereka berbicara dalam bahasa yang sama pada hari ketiga pimpinan pasukan mengadakan pertemuan dengan para perwiranya dia memanggil sang alkemis untuk ikut serta dan katanya Mari kita menemui anak yang bisa mengubah dirinya menjadi angin itu Mari sahut sang alkemis si anak lelaki mengajak mereka ke tebing karang yang dipanjatnya kemarin dia menyuruh mereka semua duduk perlu waktu sedikit katanya kami tidak terburu-buru sahut pimpinan pasukan kami ini orang-orang gurun si anak memandang kecakrawala pegunungan tampak di kejauhan juga bukit-bukit pasir batu-batu karang serta tanaman-tanaman yang bertahan hidup di tempat yang kelihatannya tak mungkin bisa ditumbuhi makhluk hidup ada bentangan pasir yang telah dirambahinya selama berbulan-bulan meski sekian lama menjalaninya hanya sebagian kecil padang pasir itu yang dikenalnya dan dalam bagian yang kecil itu dia telah bertemu dengan si orang Inggris perombongan karavan perang antar suku serta wasis dengan lima puluh ribu pohon kurma dan 300 sumur apa yang kau inginkan disini hari ini padang pasir itu bertanya kepadanya tidak cukupkah engkau memandangiku kemarin di suatu tempat di bentangan pasirmu engkau menyimpan orang yang kucintai kata si anak jadi saat aku memandang bentangan pasirmu aku seolah memandang dia juga aku ingin kembali padanya dan aku membutuhkan pertolonganmu agar aku bisa mengubah diriku menjadi angin apakah cinta tanya padang pasir cinta adalah burung elang yang terbang melintasi pasirmu sebab bagi burung itu engkau padang rumput tempat dia mencari makan dia mengenal batu-batu karangmu bukit-bukit pasirmu dan gunung-gunungmu dan engkau selalu murah hati padanya paruh burung elang membawa serta butir-butir pasirku bagian diriku padang pasir selama bertahun-tahun aku memelihara binatang buruannya dan memberi makan dengan sedikit air yang kumiliki dan kutunjukkan padanya dimana dia bisa mendapatkan buruan dan suatu hari saat aku sedang bersenang hati karena binatang buruannya bisa hidup di permukaanku burung itu menukik dari langit dan menyambar apa yang telah ku ciptakan tapi itulah tujuanmu menciptakan binatang buruan sahut si anak untuk memberi makan burung elang itu dan si burung elang memberi makan manusia dan pada gilirannya manusia itu akan menghidupi bentangan pasirmu dan binatang buruan itu akan kembali berkembang biak begitulah rantai kehidupan jadi seperti itukah cinta ya itulah cinta cintalah yang membuat binatang buruan menjadi burung elang burung elang menjadi manusia dan manusia pada gilirannya menjadi padang pasir cintalah yang mengubah logam bisa menjadi emas dan membuat emas kembali kepada tanah aku tidak mengerti maksudmu kata padang pasir tapi setidaknya kau bisa mengerti bahwa di suatu tempat di bentangan pasirmu ada wanita yang menunggu diriku itu sebabnya aku harus mengubah diriku menjadi angin selama beberapa saat padang pasir tidak menjawab kemudian dia berkata pada si anak akan kuberikan pasir-pasirku padamu untuk membantu angin bertiuk tapi aku tak bisa berbuat apa-apa kalau hanya sendirian kau harus meminta bantuan angin angin sepoi-sepoi mulai berhembus para anggota suku mengawasi anak itu dari kejauhan sambil berbicara diantara mereka sendiri dalam bahasa yang tidak dipahami anak itu sang alkemis tersenyum angin mendekati anak itu dan menyentuh wajahnya dia tahu percakapan anak itu dengan padang pasir sebab angin mengetahui segalanya angin berembus di seluruh dunia tanpa diketahui titik awalnya juga berhentian terakhirnya tolong aku kata si anak kau pernah membawa suara kekasihku padaku siapa yang mengajarimu berbicara dalam bahasa padang pasir dan angin hatiku sahut si anak angin memiliki banyak nama di belahan dunia itu namanya siroko sebab dia membawa uap air dari samudera samudera raya ke arah timur di negeri asal si anak orang-orang menyebutnya leventer sebab mereka percaya angin itu membawa serta butir-butir pasir gurun serta jeritan-jeritan perang bangsa mur barangkali di seberang padang padang rumput tempat domba-dombanya tinggal orang-orang menganggap angin itu berasal dari Andalusia namun sebenarnya angin tidak berasal dari mana-mana dan tidak pergi ke mana-mana itu sebabnya dia lebih kuat daripada padang pasir suatu hari nanti manusia mungkin saja menanam pohon-pohon di padang pasir atau bahkan beternak domba tapi mereka takkan pernah bisa mengendalikan angin kau tidak bisa menjadi angin kata si angin kita dua makhluk yang sangat berbeda itu tidak benar kata si anak aku sudah mempelajari rahasia-rahasia sang alkemis dalam perjalananku di dalam diriku ada ada angin padang pasir samudera bintang-bintang dan segala ciptaan lainnya di alam semesta kita semua diciptakan oleh tangan yang sama dan kita memiliki jiwa yang sama aku ingin jadi seperti engkau sanggup mencapai setiap sudut dunia menyeberangi lautan menu butir-butir pasir yang menutupi harta karunku dan membawa suara wanita yang kucintai aku mendengar percakapanmu dengan sang alkemis kemarin kata angin dia mengatakan segala sesuatu memiliki takdirnya masing-masing tapi manusia tak bisa mengubah dirinya menjadi angin ajari aku menjadi angin sebentar saja kata si anak sehingga kau dan aku bisa membicarakan kemungkinan-kemungkinan tak terbatas antara manusia dan angin rasa ingin tahu angin pun tergelitik hal yang belum pernah terjadi dia ingin membicarakan hal-hal itu tapi dia tidak tahu cara mengubah manusia menjadi angin padahal begitu banyak yang bisa dilakukan angin dia bisa menciptakan padang pasir menenggelamkan kapal-kapal merobohkan seisi hutan dan membawa musik serta suara-suara asing lainnya ke dalam kota-kota dia merasa kemampuannya tak terbatas tapi anak ini malah mengatakan ada hal-hal lain yang seharusnya bisa dilakukan oleh angin inilah yang namanya cinta kata si anak yang melihat angin sudah hampir mengabulkan permintaannya kalau kau dicintai kau jadi bisa menciptakan apapun kalau kau dicintai kau tidak perlu memahami apa yang terjadi sebab segala sesuatu yang terjadi di dalam dirimu sebab segala sesuatu terjadi di dalam dirimu dan bahkan manusia pun bisa mengubah dirinya menjadi angin asalkan angin membantunya tentu angin adalah makhluk yang angkuh dan dia mulai kesal dengan ucapan anak itu dia pun bertiup lebih keras membangkitkan pasir-pasir gurun namun pada akhirnya dia terpaksa mengakui meski sudah berkelana keliling dunia dia tidak tahu cara mengubah manusia menjadi angin dia juga tidak tahu apa-apa tentang cinta dalam perjalananku keliling dunia sudah sering kulihat orang-orang berbicara tentang cinta dan menengadahkan wajah ke surga kata angin yang merasa marah karena terpaksa mengakui keterbatasan-keterbatasannya mungkin sebaiknya kau tanya pada langit kalau begitu bantu aku menanyakannya kata si anak penuhi tempat ini dengan badai pasir yang sangat kuat hingga menutupi matahari barulah aku bisa mengenengadah ke langit tanpa aku menjadi buta maka angin pun bertiup sepenuh kekuatannya dan langit penuh dengan pasir berterbangan matahari tampak bagai bulatan keemasan diperkemahan jadi sulit melihat apapun orang-orang gurun sudah terbiasa dengan angin semacam itu mereka menyebutnya Simum dan angin itu lebih ganas daripada badai di laut kuda-kuda mereka meringkik-ringkik seluruh senjata mereka kemasukan pasir di ketinggian salah seorang komandan berpaling pada pimpinan pasukan dan berkata mungkin sebaiknya kita akhiri saja ini mereka hampir-hampir tak bisa melihat anak itu wajah mereka tertutup kain biru mata mereka menyorot ketakutan Mari hentikan ini seorang komandan lain berkata aku ingin melihat kebesaran Allah pimpinan pasukan berkata dengan takzim aku ingin melihat bagaimana seorang manusia mengubah dirinya menjadi angin akan tetapi dalam hati dia mencatat nama kedua komandan yang telah memperlihatkan rasa takut mereka begitu angin berhenti bertiuk dia akan mencopot mereka dari jabatan sebagai komandan sebab laki-laki gurun sejati tak pernah merasa takut kata angin kau tahu tentang cinta si anak berkata kepada matahari kalau kau tahu tentang cinta tentunya kau pun tahu tentang jiwa dunia sebab jiwa dunia tercipta dari cinta matahari berkata dari tempatku bertahta aku bisa melihat jiwa dunia jiwa dunia berkomunikasi dengan jiwaku bersama-sama kami menumbuhkan tanaman-tanaman dan membuat domba-domba berlindung di keteduhan dari tempatku bertahta jauh di atas bumi aku belajar mencintai aku tahu kalau aku terlalu dekat sedikit saja kepada bumi semua yang ada di sana akan mati dan jiwa dunia takkan ada lagi maka kami saling memandang kami saling mendambakan aku memberi kehidupan dan kehangatan kepada bumi dan bumi memberiku alasan untuk hidup jadi kau tahu tentang cinta jadi kau tahu tentang cinta kata si anak aku juga mengenal jiwa dunia sebab kami telah banyak bercakap-cakap selama perjalanan tanpa henti mengitari alam semesta dia mengatakan kepadaku masalahnya yang paling besar hingga saat ini dikarenakan hanya mineral mineral dan sayur-sayuran yang memahami bahwa segala sesuatu satu adanya bahwa besi tak perlu sama dengan tembaga atau tembaga sama dengan emas masing-masing melakukan fungsinya sendiri sebagai unsur yang unik dan segalanya akan menyuarakan simfoni kedamaian andai tangan yang menggoreskan semua ini berhenti pada hari kelima penciptaan tapi masih ada hari keenam matahari meneruskan kau bijak sebab kau melihat segalanya dari kejauhan kata si anak tapi kau tidak tahu tentang cinta kalau tidak ada hari keenam tidak akan ada manusia tembaga akan tetap tembaga dan timah tetap timah memang benar segala sesuatu itu memiliki takdirnya masing-masing tapi suatu hari nanti takdir itu akan terwujud maka masing-masing ciptaan harus bertransformasi menjadi sesuatu yang lebih baik dan mencapai takdir yang baru hingga suatu hari kelak jiwa dunia menjadi satu kesatuan yang utuh matahari memikirkan ucapan anak itu dan memutuskan untuk bersinar lebih terang angin yang menikmati percakapan tersebut mulai bertiup lebih kencang agar matahari tidak membutakan si anak untuk itulah alkimia ada kata si anak agar setiap orang mencari harta karunnya sendiri menemukannya dan timbul keinginan untuk menjadi orang yang lebih baik daripada dalam kehidupannya sebelumnya timah akan menjalankan perannya sampai dunia tidak lagi membutuhkan timah setelah itu timah harus mengubah dirinya menjadi emas itulah yang dilakukan para alkemis mereka menunjukkan bahwa kalau kita berusaha menjadi lebih baik segala sesuatu di sekitar kita akan ikut menjadi lebih baik kalau begitu mengapa kau bilang aku tidak tahu tentang cinta tanya matahari pada si anak sebab bukan cinta namanya kalau hanya berdiam diri saja seperti padang pasir atau menjelajahi dunia seperti angin bukan pula cinta namanya kalau hanya memandang segala sesuatu dari kejauhan seperti yang kau lakukan cinta adalah daya yang mengubah dan memperbaiki jiwa dunia saat pertama kali aku menjangkaunya kupikir jiwa dunia itu sudah sempurna tapi kemudian ku sadari dia dia sama saja seperti aspek-aspek penciptaan lainnya memiliki hasrat-hasrat dan pergulatan-pergulatannya sendiri kitalah yang merawat jiwa dunia itu dan kita pula yang menentukan apakah dunia tempat tinggal kita menjadi lebih baik atau lebih buruk disitulah kekuatan cinta memainkan perannya sebab saat kita mencintai kita selalu berusaha menjadi lebih baik lagi jadi apa yang kau kehendaki dariku tanya matahari aku ingin kau membantuku mengubah diri menjadi angin sahut si anak alam mengenalku sebagai yang paling bijak diantara semua ciptaan kata matahari tapi aku tidak tahu cara mengubahmu menjadi angin kalau begitu pada siapa aku harus bertanya matahari berpikir sejenak angin memasang telinga dengan seksama ingin disebarkannya ke seluruh penjuru dunia bahwa kebijaksanaan matahari pun ternyata tidak terbatas matahari tak mampu menghadapi anak ini yang berbicara bahasa dunia bicaralah pada tangan yang menuliskan semua ini kata matahari angin berseru penuh sukacita dan bertiup lebih keras lagi kemah-kemah terbang lepas dari ikatan tali-tali pancangnya dan binatang-binatang terbebas dari tambatan-tambatannya di tebing karang orang-orang saling berpegangan erat supaya tidak terbawa angin si anak berpaling pada tangan yang telah menggoreskan semuanya pada saat itulah dia merasa alam semesta telah terdiam dan dia memutuskan untuk tidak berkata-kata gelombang rasa cinta mengalir dari hatinya dan anak itu mulai berdoa-doa yang belum pernah dipanjatkannya sebab doa itu tanpa kata-kata ataupun permohonan-permohonan dia berdoa bukan untuk mengucap syukur bagi domba-dombanya yang telah menemukan padang-padang rumput baru bukan untuk memohon agar dia bisa menjual lebih banyak kristal bukan pula untuk meminta agar perempuan yang telah dijumpainya menunggu ke pulangannya dalam keheningan anak itu memahami bahwa padang pasir angin dan matahari juga sedang mencoba memahami tanda-tanda yang digoreskan tangan itu berusaha mengikuti jalan hidup mereka dan memahami apa yang telah dituliskan pada sebentuk batu zambrut dia melihat pertanda-pertanda yang tersebar di langit dan bumi dan tak ada alasan ataupun makna dalam keberadaan mereka diam dia melihat bahwa padang padang pasir angin matahari maupun manusia tak ada yang tahu mengapa mereka diciptakan namun tangan itu mempunyai alasan untuk semua ini dan hanya tangan itu yang bisa membuat keajaiban-keajaiban atau mengubah laut menjadi padang pasir atau mengubah manusia menjadi angin sebab hanya tangan itu yang mengerti bahwa rancangan yang lebih mulialah yang telah menggerakkan alam semesta ini ke titik dimana enam hari penciptaan berevolusi menjadi suatu karya agung si anak lelaki menjangkau ke dalam jiwa dunia dan melihatnya sebagai bagian dari jiwa Tuhan dan dia melihat bahwa jiwa Tuhan adalah jiwanya sendiri dan bahwa dia yang hanya seorang anak lelaki dapat membuat keajaiban-keajaiban pula aku ingin menceritakan kepadamu kisah tentang mimpi kata sang alkemis si anak lelaki mendekatkan kudanya di Roma pada masa pemerintahan Kaisar Tiberius ada seorang laki-laki yang baik hati dia mempunyai dua putra yang seorang masuk militer dan telah dikirim ke wilayah wilayah paling jauh dalam kekaisaran itu putra satunya seorang penyair yang memukau seisi Roma dengan syair bersairnya yang indah suatu malam sang ayah bermimpi ada malaikat mendatanginya dan menyampaikan bahwa ucapan salah seorang putranya akan dikenal dan debate dan dibicarakan di seluruh dunia hingga turun temurun sang ayah terbangun dari tidurnya dan menangis penuh rasa syukur sebab hidup ini begitu murah hati kepadanya dan telah mengungkap hal yang pasti membuat bangga ayah manapun tak lama sesudahnya sang ayah meninggal ketika mencoba menjelamatkan seorang anak kecil yang hampir dilindas roda-roda kereta perang karena selama ini sang ayah menjalani hidupnya dengan benar dan saleh dia langsung masuk surga disana dia bertemu malaikat yang telah mendatanginya dalam mimpi selama hidupmu kau orang yang baik kata malaikat itu padanya kau menjalani hidupmu dengan penuh kasih dan meninggal secara terhormat maka aku akan mengabulkan apapun permintaanmu hidup telah bermurah hati padaku kata sang ayah ketika kau muncul dalam mimpiku aku merasa segala usahaku tidak sia-sia sebab syair-syair putraku aku akan dibaca orang hingga turun-temurun aku tidak menginginkan apa-apa untuk diriku sendiri tapi ayah manapun tentu akan bangga kalau anak yang dirawatnya sejak kecil dan diberi pendidikan hingga dewasa menjadi orang terkenal aku ingin mendengar ucapan anakku di masa depan maka malaikat itu menyentuh bahusang ayah dan mereka pun dibawa ke masa depan mereka berada di sebuah lapangan sangat luas dikelilingi ribuan orang yang berbicara bahasa yang tidak mereka pahami sang ayah menangis bahagia sudah kuduga syair-syair putraku akan abadi katanya pada malaikat itu di tengah-tengah air matanya bisakah kau katakan padaku syair-syair mana dari putraku yang diucapkan orang-orang ini malaikat itu mendekati sang ayah dan dengan lembut membimbingnya ke sebuah bangku yang tidak jauh dari situ mereka pun duduk syair-syair putramu yang menjadi penyair sangat populer di Roma kata malaikat itu semua orang sangat menyukai dan menikmatinya tapi setelah merasa pemerintahan di perius berakhir syair-syairnya terlupakan kata-kata yang kau dengar saat ini adalah kata-kata putramu yang masuk militer sang ayah terperangah memandang malaikat itu putramu dikirim ke tempat jauh dan menjadi centurion dia orang yang adil dan baik hati suatu siang adalah seorang pelayannya jatuh sakit dan sepertinya akan mati putramu mendengar ada seorang rabi yang bisa menyembuhkan penyakit maka dia pun berkuda berhari-hari untuk mencari rabi ini dalam perjalanan dia diberitahu bahwa laki-laki yang dicarinya ini adalah anak Allah dia bertemu orang-orang yang telah disembuhkan oleh rabi ini dan dari orang-orang ini dia belajar tentang ajaran-ajaran rabi itu meski dia seorang prajurit romawi akhirnya dia beralih memeluk kepercayaan mereka tak lama sesudahnya dia tiba di tempat yang sedang dikunjungi rabi yang dicari-carinya itu dia mengatakan pada orang itu bahwa salah seorang pelayannya sakit parah rabi itu bersiap-siap ikut pulang bersamanya namun begitu besar imam perwira romawi ini dan saat memandang ke dalam mata rabi itu dia yakin yang ada di hadapannya ini anak Allah dan disinilah yang dikatakan putramu kata malaikat kepada sang ayah beginilah ucapannya kepada rabi itu yang tidak pernah dilupakan hingga turun-temurun tuan aku tidak layak menerima tuan di dalam rumahku tetapi katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh sang alkemis berkata setiap orang di dunia ini apapun pekerjaannya memainkan peran penting dalam sejarah dunia dan biasanya orang itu sendiri tidak menyadarinya si anak lelaki tersenyum tak pernah dibayangkannya bahwa pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan ternyata begitu penting bagi seorang gembala selamat tinggal kata sang alkemis selamat tinggal kata anak itu anak itu berkuda melintasi padang pasir selama beberapa jam sambil memasang telinga dengan seksama terhadap suara hatinya hatinya lah yang akan memberitahunya tempat harta karun itu berada dimana hartamu berada disitulah hatimu berada demikian sang alkemis pernah berkata namun saat ini hatinya membicarakan hal-hal lain dengan bangga hatinya menceritakan kisah anak gembala yang pergi meninggalkan domba-dombanya untuk mengejar mimpi yang telah dua kali dialaminya hatinya juga menceritakan tentang takdir dan orang-orang yang pergi berkelana mencari negeri-negeri jauh atau perempuan-perempuan cantik menghadapi orang-orang yang sezaman dan memiliki gagasan-gagasan penuh prasangka hatinya juga bercerita tentang perjalanan-perjalanan penemuan-penemuan buku-buku dan perubahan ketika dia hendak menghendaki sebuah bukit ketika dia hendak mendaki sebuah bukit pasir lagi hatinya berbisik buka matamu di tempat yang membuatmu menitikkan air mata disitulah aku berada dan disitu pula hartamu berada si anak mendaki bukit pasir tersebut perlahan-lahan bulan purna memuncul kembali di langit berbintang sudah sebulan sejak dia berangkat meninggalkan oasis cahaya bulan menyapukan bayang-bayang pada bukit-bukit pasir membuat mereka tampak seperti laut yang bergelombang dan mengingatkan si anak pada hari ketika sang alkemis muncul dihadapannya dengan kudanya yang mendompak-dompak di padang pasir bulan pun menyinari padang pasir yang hening senyap itu serta anak yang di dalam perjalanan mencari harta karunnya setibanya di puncak bukit pasir hati si anak bagai terlonjak disana dibawah cahaya bulan serta terangnya padang pasir berdiri piramida-piramida mesir yang anggun dan megah itu si anak jatuh berlutut dan menangis terseduh-seduh dia bersyukur pada Tuhan yang telah memberinya keyakinan untuk percaya pada takdirnya Tuhan yang telah menuntunya hingga bertemu seorang raja seorang pedagang seorang Inggris dan seorang alkemis dan terutama telah mempertemukannya dengan seorang perempuan gurun yang menyatakan padanya bahwa cinta tidak akan pernah menghalangi orang untuk mencapai takdirnya kalau mau si anak bisa kembali sekarang juga ke oasis kepada Fatima dan hidup sederhana sebagai gembala bukankah sang alkemis sendiri tetap tinggal di padang pasir meski dia memahami bahasa dunia dan bisa mengubah timah menjadi emas dia tidak perlu memperhatikan dia tidak perlu memperlihatkan ilmu dan seninya pada siapapun si anak berkata pada dirinya bahwa dalam proses mewujudkan takdirnya dia telah belajar segala yang perlu diketahuinya dan telah mengalami segala yang diimpikannya tapi disinilah dia sekarang hampir berhasil menemukan harta karunnya dan dia mengingatkan diri bahwa proyeknya belum bisa dianggap berhasil kalau sasarannya belum tercapai si anak melayangkan pandang ke bentangan pasir di sekitarnya dan di tempat dia menangis tadi dilihatnya seekor kumbang skarab berlari cepat di pasir selama tinggal di padang pasir dia jadi tahu bahwa di Mesir kumbang-kumbang skarab merupakan lambang Tuhan satu pertanda lagi si anak mulai menggali bukit pasir itu sambil menggali dia teringat ucapan pedagang kristal itu siapapun bisa membuat piramida di pekarangan belakangnya sendiri kini si anak menyadari tak mungkin dia bisa mendirikan piramida kalaupun seumur hidupnya dia menyusun batu demi satu kalaupun seumur hidupnya dia menyusun batu demi batu sepanjang malam dia menggali di tempat yang telah dipilihnya tapi tidak menemukan apa-apa dia serasa terberati oleh berabad-abad waktu yang telah berlalu sejak piramida-piramida itu dibangun namun dia tidak berhenti dia berjuang terus menggali sambil melawan angin yang seringkali mengembus kembali butir-butir pasir ke dalam lubang yang telah digalinya kedua tangannya lecet-lecet dan kelelahan tapi dia tetap mendengarkan suara hatinya hatinya menyuruhnya menggali di tempat air matanya menitik ketika sedang berusaha menarik batu-batu karang yang menghalanginya dia mendengar langkah-langkah kaki beberapa sosok tampak mendekatinya bulan bersinar dari balik punggung mereka sehingga si anak tak bisa melihat mata maupun wajah mereka sedang apa kau disini tanya salah satu sosok itu bertanya karena ketakutan si anak tidak menjawab dia telah menemukan harta karunnya dan merasa takut membayangkan yang bakal terjadi kami ini para pengungsi yang menghindari perang antar suku kami butuh uang sosok lainnya berkata apa yang kau sembunyikan disitu aku tidak menyembunyikan apa-apa sahut si anak akan tetapi salah satu sosok itu mencengkramnya dan menariknya keluar dari dalam lubang orang lainnya menggeledah tas-tas si anak dan menemukan potongan emas itu ada emas disini katanya cahaya bulan jatuh di wajah orang Arab yang mencengkramnya dan di mata orang itu si anak melihat kematian barangkali dia menyembunyikan lebih banyak emas di pasir mereka menyuruh anak itu terus menggali tapi dia tidak menemukan apa-apa saat matahari terbit orang-orang itu memukulinya dia babak belur dan berdarah-darah pakaiannya koyak-koyak dan dia merasa ajalnya sudah dekat apa gunanya uang bagimu kalau sebentar lagi kau mati? jarang-jarang uang bisa menyelamatkan nyawa orang sang alkemis pernah berkata akhirnya anak itu berteriak pada orang-orang tersebut aku menggali untuk mencari harta karun dan meski mulutnya bergerak dan berdarah-darah dia menceritakan kepada para penyerangnya bahwa dia sudah dua kali bermimpi tentang harta karun yang tersembunyi di piramida-piramida besir orang yang kelihatannya pemimpin kelompok itu berkata pada yang lain-lainnya tinggalkan dia dia tidak punya apa-apa lagi emas ini pasti hasil curian anak itu terjerembab ke pasir hampir-hampir tak sadarkan diri pimpinan kelompok itu mengguncang-guncangnya dan berkata kami akan pergi tapi sebelum mereka pergi dia mendatangi anak itu lagi dan berkata kau tidak akan mati kau akan hidup dan kau akan belajar untuk tidak sebodoh ini lagi dua tahun yang lalu persis di tempat ini aku juga mendapatkan mimpi berulang dalam mimpiku aku disuruh pergi ke padang-padang Spanyol mencari sebuah gereja terbengkalai tempat para gembala dan domba-domba mereka tidur dalam mimpiku itu ada sebatang pohon shikamor tumbuh di antara puing-puing sakristi aku diberitahu kalau aku menggali akar-akar pohon shikamor itu aku akan menemukan harta karun tapi aku bukan orang tolol aku tidak mau menyeberangi bentangan padang pasir hanya gara-gara mengalami mimpi berulang lalu mereka pun pergi si anak bangkit berdiri dengan gemetar dan sekali lagi memandang ke arah piramida-piramida itu yang seolah tertawa kepadanya dia pun balas tertawa hatinya serasa meledak oleh sukacita sebab sekarang dia sudah tahu dimana harta karunnya berada terima kasih buat pendengar setia dari channel baca buku sekarang kita sudah sampai pada bagian terakhir dari buku ini yaitu bagian epilog selamat mendengarkan anak itu tiba di gereja kecil yang terbengkalai itu menjelang malam pohon shikamor itu masih ada di dalam sakristi bintang-bintang pun masih bisa terlihat melalui atap yang sudah setengah roboh dia teringat saat-saat yang pernah dihabiskannya disini bersama domba-dombanya malam yang tenang kecuali ketika mimpi itu dialaminya sekarang dia kembali ke tempat ini tapi bukan bersama domba-dombanya kali ini dia membawa cangkul lama dia duduk memandangi langit kemudian dari dalam ranselnya dia mengambil sebotol anggur dan meminumnya sedikit dia teringat malam di padang pasir ketika dia duduk bersama sang alkemis memandangi bintang-bintang dan minum anggur bersama-sama dia terkenang sekian banyak jalan yang telah dilaluinya dan cara Tuhan yang aneh dalam menunjukkan harta karun itu padanya seandainya dia tak percaya bahwa pentingnya mimpi-mimpi yang berulang itu dia tidak bakal bertemu si perempuan gipsi raja tua itu si pencuri atau ya panjang sekali daftarnya tapi jalanku telah tertulis dalam pertanda-pertanda itu dan tak mungkin aku salah jalan katanya pada diri sendiri dia pun tertidur ketika dia terbangun matahari sudah tinggi di langit dan dia mulai menggali di dekat pangkal pohon shikamur itu dasar penyihir tua si anak berseru kepada langit kau sudah tahu kisah selengkapnya kau sengaja meninggalkan potongan emas itu dibiara supaya aku bisa kembali ke gereja ini rahib itu tertawa ketika melihatku datang dengan pakaian compang-camping tidak bisakah kau menghindarkan aku dari nasib itu jawabannya serasa datang dalam embusan angin tidak kalau aku memberitahumu kau tidak bakal melihat piramida-piramida itu indah sekali bukan si anak tersenyum dan meneruskan menggali setengah jam kemudian cangkulnya menghantam benda keras satu jam kemudian dihadapannya sudah ada peti penuh berisi keping-keping uang emas keping-keping uang emas Spanyol juga batu-batu mulia topeng-topeng emas berhiaskan bulu-bulu merah dan putih serta patung-patung batu bertahtakan permata harta rampasan yang telah lama terlupakan dan tidak diceritakan seorang conquist nador pada anak-anaknya si anak mengeluarkan urim dan tumim dari dalam tasnya baru satu kali hari dia menggunakan kedua batu itu pada suatu pagi di tengah pasar hidupnya dan jalan yang ditempuhnya telah memberinya cukup pertanda-pertanda dimasukkannya urim dan tumim ke dalam peti kedua batu ini juga bagian dari harta karunnya yang baru sebab mereka mengingatkannya pada raja tua itu yang takkan pernah ditemuinya lagi memang benar hidup ini sangat murah hati pada orang-orang yang mau mengejar takdir mereka kemudian dia ingat dia harus pergi ke tahrifa untuk memberikan sepersepuluh hartanya pada perempuan gipsi itu seperti pernah dijanjikan orang-orang gipsi itu memang cerdik pikirnya barangkali karena mereka banyak berkelana angin mulai bertiup lagi lavender angin yang berembus dari Afrika angin itu tidak membawa aroma padang pasir ataupun ancaman penyerbuan bangsa mur angin itu membawa keharuman parfum yang telah begitu dikenalnya dan ciuman lembut ciuman yang datang dari jauh pelan begitu pelan menyapu bibirnya anak itu tersenyum baru kali itu Fatima memberinya ciuman tunggu aku Fatima katanya terima kasih sudah mendengarkan audiobook dari novel Alchemist terima kasih terima kasih terima kasih